Tugas-tugas para ulama, sebagaimana umumnya kita ketahui adalah berda'wah. Tidak ada suatu makam yang lebih tinggi daripada da'wah. Da'wah itu mengajak, bukan mengejek, sebagaimana yang kita ketahui. Merangkul, bukan memukul. Menyayangi, bukan menyaingi. Mendidik, bukan membidik. Membina, bukan menghina. Mencari solusi, bukan mencari simpati. Membela, bukan menjelah. Tugas-tugas ini saya harapkan dalam periode perkhidmatan kita, Ini akan mewarnai dalam kehidupan kita semuanya. Umat sedang menunggu apa langkah kita. Oleh karena itu, Imam Syafi'i r.a. pernah memberikan sebuah kriteria tentang ulama. Kalau tidak keliru, bunyinya demikian. Al-alim wal-akif ala dini, atau fi dini, wal-arif bihali ummatin. Seorang alim adalah al-akif fi dini. Semua urusannya, perilakunya, sepak terjangnya, selalu berkesinambungan dengan agamanya. Semua ada dasar hukumnya. Semua bukan karena ikut-ikutan. Semua bukan karena situasi dan kondisi. Tapi, semua itu ada bayinah. Di ahliqa menhalakaan bayinah, wayahya menhaiaan bayinah. Orang yang gagal pun, ada bayinahnya. Orang yang sukses pun, juga ada bayinahnya. Ini harapan Islam pada kita-kita. Terutama para penanggung jawab keulamaan untuk memberikan sebuah pencerahan pada ummat. Atau disebutkan dalam makolah yang lain, Al-Ulama, Al-Ladhin yang durun al-Ummah bi'aynir-Rahman. Mereka yang melihat umat dengan mata kasih sayang. Manakala terjadi sesuatu, mari klarifikasi. Apa penyebabnya? Bukan lalu kita memfonis tanpa ada tabayun, tanpa ada klarifikasi. Terima kasih telah menonton!